Hai baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perlu kami sampaikan tentang perkembangan COVID-19 di mandi Natal akhir-akhir ini yaitu sebanyak 20 orang sembuh 3 orang meninggal satu orang dalam perawatan dan pemantauan yaitu sebanyak 16 orang dalam hal ini tentunya perlu kami jelaskan bahwa tenaga medis kita di rumah sakit umum daerah penyambungan yaitu 10 orang dan di dalamnya termasuk dokter maupun perawat saat ini sedang mengikuti perawatan baik secara mandiri maupun ada yang kita antar kemenang yang meninggal Pak Anda satu orang yaitu yang bertugas di PU namun perlu kiranya kami jelaskan bahwa yang bersangkutan memang sudah agak berusia lanjut dan mengidap penyakit lain namun hal ini tidaklah boleh dibuat oleh masyarakat sebagai unsur untuk meremehkan COVID ini ini mohon maaf COVID ini kan sangat lain dari virus-virus yang lain apabila tidak kita menjaga maka akan berbahaya buat diri kita buat keluarga dan juga buat orang-orang yang ada di lingkungan kita dan apabila kita menjaga berarti menyelamatkan diri kita menyelamatkan keluarga dan juga menyelamatkan orang banyak oleh karena itu saya minta kepada seluruh masyarakat Mending Natal agar benar-benar menjalankan protokol kesehatan sebagaimana diketahui kami sudah cukup banyak membagikan masker namun kadang ya masker ini juga tidak dipakai oleh masyarakat kami sangat kecewa oleh karena itu mari sama-sama kita menjaga kesehatan kesehatan untuk diri kita untuk keluarga kita untuk orang banyak ya Pak untuk kesiapan pemakaman COVID Pak di Mending Natal bisa jauhnya gimana Pak? iya sebenarnya udah dipersiapkan dan mungkin hari ini satu traktor saya buatkan ke lokasi untuk menyiapkan manakah lah tapi mau kita sama-sama juga sama Allah SWT Tuhan yang mau kuasa kiranya dijauhkan Allah lah sehingga barangkali bisa kita terhindar apalagi sampai ke pemakaman kenapa sih Pak jadi total yang warga Medina yang positif sudah berapa? kalau yang jelasnya barangkali coba Pak Gadis dulu menjelaskan baik terima kasih untuk saat ini mandiri nyata lah ada 20 sudah 20 orang yang positif seperti yang kita bilang tadi sudah ada 3 orang yang sembuh diantara 20 itu ini kalau tidak ada halangan mungkin ada beberapa orang atau sekitar 6 orang selesai juga masa isolasi jadi yang tersisa kami rasa saat ini hanya sekitar 9 atau 12 orang 10 ya 10 karena termasuk yang meninggal tadi kan gak masuk lagi dalam abang kita tinggal 10 orang yang di dalam perawatan rumah sakit? dalam perawatan rumah sakit ada satu orang tinggal satu orang di Medan yang meninggal itu di makapkan di mana Pak? yang meninggal karena pada saat kejadian hasil swabnya belum keluar jadi kita dites rumah sakit umum itu waktu rapid test itu dua kali non reaktif jadi kalau kita buat sementara hasil swab belum keluar kita buat pengapangan pengguburan yang sudah kita siap bukan dengan protokol kesehatan kita takut tuntutan dari masyarakat seperti kejadian yang disetimpuan terus dengan kondisi seperti ini zona kita kalau secara zona dengan kondisi seperti ini sebenarnya kita sudah masuk ke Marang kita masih menunggu hasil konfirmasi dari provinsi Sumatera Utara langkah-langkah langkah-langkah antisipasi yang jelas setelah ini dapat kita subscribe kita tracking semua rumah sakit kita tracking siapa-siapa yang kontak erat dengan penderita termasuk juga yang di PU yang meninggal semua kita tracking tanpa terkecuali kita betul-betul mencari siapa yang dekat dengan dia kalau ada lagi terus kita tracking makanya kalau untuk yang OTG nya yang oh yang untuk ininya sampai ratusan orang karena itu tracking kita tapi mudah-mudahan cepat dapat kita dan untuk cepat penanganan kepada yang terkonfirmasi terima kasih 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 kami juga tidak bisa berbuat banyak kami tetap manis kepada Pak Gubernur menunggu abang-abang dari Pak Gubernur baru kita laksanakan pergi untuk belajar untuk penyemprotan dinas itu pekerja di situ diliburkan dan perlu saya sampaikan bahwa pagi ini pun saya tidak izinkan untuk rapat apa gabungan apa namanya apel gabungan sebagai upaya untuk menimbulisasi sehingga barangkali tidak ada penyesalan kita di belakang hari dan untuk berikutnya melihat perkembangan yang ada ini barangkali selesai dari sini ya boleh bahwa sekalian bisa ikut ke dan dimikian juga ke tempat lain baik di RSUD itu juga kita laksanakan penyemprotan sebelum mana mestinya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!